Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesori sundri wayasirli amri wahlulogdadam bilisani yaqtahu pauli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, masjid aliman yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di awal tahun Fitriya 1 Muharram 1445, kita alhamdulillah bisa berkumpul di sini untuk sama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji sebuah buku yang insyaallah akan kita coba saja sampaikan. Ini adalah suatu karunia karena di awal tahun kita sudah mengawali dengan kebaikan. Sholat subuh berjamaah kebaikan, insyaallah juga ta'alib juga kebaikan. Dan mudah-mudahan di sisa-sisa tahun itu juga kita isi dengan penuh kebaikan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita mengkaji sebuah buku tentang keluarga Imron. Khususnya tentang Mariam, itu anaknya Pak Imron ya. Dan ini kami sebut bagian pertama karena insyaallah nanti di bulan depan kita membicarakan tentang cucunya yaitu Nabi Isa AS. Jadi pada saat kali ini karena nggak cukup, kita hanya membagi bagian Mariam saja. Cucunya Imron. Nah, buku ini ditulis oleh Wistu Tangap Prabowo, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba mengkaji, membedah. Kemudian bagi yang ingin lebih lengkap lagi ya silahkan beli bukunya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini tentang keluarga Imron dan Mariam, harus kita pahami bahwa Mariam itu adalah satu nama yang istimewa ya. Karena disebut 11 kali di dalam Al-Quran, sedangkan istrinya Nabi aja nggak disebut, tapi Mariam disebut 11 kali, bahkan ada surat namanya surat Mariam. Ini berarti wanita ini wanita super istimewa gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran, kisah keluarga Imron itu ada dua, yaitu keluarga ayah Mariam dan kakek Nabi Isa. Di surat Al-Imron ayat 33, Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron, melebihi segala umat. Nah, di ayat ini, waktu Allah menyebut Adam, Nuh, nggak pakai kata-kata keluarga, tapi begitu menyebut Ibrahim dan Imron, keluarga disebut. Karena apa? Karena Adam itu tidak keluar, tidak semua keluarganya Adam itu beriman. Anaknya yang bernama Obil itu duraka pada Allah. Begitu pula, waktu Allah menyebut Nuh, anaknya yang namanya Kanan juga tidak beriman pada, ayahnya tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, namun malah duraka. Nah, tapi begitu menyebut keluarga Ibrahim dan keluarga Imron, ini semuanya satu keluarga itu baik semua. Semuanya ideal, semua gitu. Semuanya bisa diteladanin. Nah, kemudian, kalau kita misalnya melihat keluarga Ibrahim, keluarga Ibrahim itu, kalau disebut keluarga itu biasa suami, istri, anak, menantu, dan cucu. Itu keluarga. Nah, misalnya keluarga Ibrahim. Ibrahim punya istri dua, Sarah tinggal di, apa namanya, di Baitul Maktis, kemudian ada istrinya lagi, Hajar tinggal di Mekah. Hajar memilih anak namanya Ismail. Sarah waktu itu belum punya anak, padahal istri pertama itu Sarah. Kemudian malaikat mendalami Ibrahim dengan Sarah, memberi khabar bahwa nanti kamu akan punya anak. namanya Ishak, namanya sudah disebut, padahal Sarah itu sudah tua dan belum hamil. Dan nanti Ishak akan lahir lagi anak, namanya lagi cucu, namanya Yaakub. Jadi itu sudah disebut, cucunya, padahal Ibrahim aja istrinya saja belum hamil, tapi nama anaknya sudah disebut, seperti sudah dipakai dari Allah, bahwa nanti kamu punya anak dan cucu, namanya Ishak dan Yaakub. Nah, kemudian kembali ke masalah keluarga Imron. Keluarga Imron itu ada dua. Jadi pertama, ayahnya Mariam, kemudian ada juga ayahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu namanya Imron lagi. Nanti insya Allah kita coba di pembahasan selanjutnya. Nah ini nih, ini Imron yang ini nih ya, yang kita bahas. Imron punya isi namanya Hanah, kalau orang Kristen menyebut Imron itu Yohakim. Hanah itu Anne, anak makanya ada gereja Santa Ana itu sebutnya anak itu ibunya Mariam. Kemudian Imron dan Hana punya anak pertama namanya Asiba. Orang Kristen menyebutnya Elisabeth. Asiba itu anak pertama yang sudah besar, kemudian punya suami namanya Zakaria, Nabi Zakaria. Nah kemudian, Imron dan Hana punya anak lagi namanya Mariam, menjadi Mariam sama Asiba itu selisihnya sangat jauh. Nah, dari Zakaria dan Asiba menghasilkan seorang Nabi lagi namanya Yahya. Kemudian dari Mariam namanya Isa. Nah ini coba lihat, dari segi kakeknya, neneknya, mantunya, semuanya orang-orang ideal semua, orang-orang soleh semua. Padahal Imron sendiri bukan seorang Nabi, tapi anaknya menjadi Nabi, cucunya jadi Nabi, mantunya juga Nabi, yaitu ini apa namanya, merupakan keluarga yang istimewa, keluarga Imron. Nah, kemudian satu lagi Imron, satu lagi nih. Imron ayahnya Nabi Musa, namanya juga Imron, anaknya juga namanya Mariam. Mariam, Musa, eh Mariam, Harun, dan Musa. Mariam itu yang waktu Nabi Musa bayi dihanyutkan ke Sungai Nil karena mau dibunuh oleh Fir'aun, itu ibunya berpesan pada anak yang perempuan, yaitu Mariam itu yang gede, itu yang mungkin umurnya masih anak tanggung, tolong apa, awasin itu, apa, bayinya yang dibawa lewat ini, terancang itu. Akhirnya, Mariam itulah yang menemui keluarganya Fir'aun, bahwa nanti ada yang mau nyusuin ini. Musa waktu masih bayi. Nah, ini cerita keluarga satu lagi, keluarga Imron lagi. Dua-duanya juga keluarga yang sangat istimewa, kemudian sangat soleh, sehingga disebut di Al-Quran keluarga. Begitu pula, misalnya begini, waktu Nabi Ismail punya istri yang pertama, itu kan Nabi Ismail, Nabi Ismail punya istri, kemudian Bapaknya datang, Nabi Ibrahim ke Mekah, kemudian bertanya, bagaimana kamu dengan suamimu, kehidupannya kamu? Ternyata istrinya mengeluh, mengeluh, pokoknya enaklah kawin nama Ismail. Akhirnya, tapi yang yang nanya itu, apa namanya Nabi Ibrahim, tapi yang ditanya itu mantunya gak tahu Bapak ini mertuanya yang nanya. Tahu enggak? Kemudian, Ibrahim berpesan kepada mantunya, tolong bilangin ke anak saya nanti, Ismail, palang pintu rumahnya suruh diganti. Tahu enggak? Itu kan ada kisahnya itu. Karena istrinya Nabi Ismail itu tidak layak disebut keluarga beriman. mengeluh. Coba bayangin punya suami yang sabarnya kayak Nabi Ismail, disembelah saja mau, masih mengeluh. Sehingga Nabi Ibrahim bilang suruh diganti palang pintunya. Begitu Nabi Ibrahim pergi, terus istrinya ngasih tahu bahwa tadi ada Bapak tua kesini berpesan bahwa palang pintunya suruh diganti. Katanya Nabi Ismail, oh itu tadi Bapak saya. Bapak saya berarti nyuruh kamu saya serain. Karena karena gak cocok ini jadi mantunya Ibrahim orang perempuan begini nih. Akhirnya Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita Solehah. Akhirnya menurunkan bangsa Arab. Sedangkan Nabi Ishak menurunkan bangsa Yahudi. Nah ini nasab sehingga Nabi Ismail yang pertama itu gak layak disebut keluarga Ibrahim sehingga harus harus di-outkan dari keluarga Ibrahim. Nah kemudian di surat Mariam ke-28 Yah ukta haruna maka na abu kim abu kim ro'a saw iu ma kan na tum ki bagi ya wahai saudara perempuan Harun ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang besina. Ini ayat ini turun waktu Mariam itu mengandung terus membawa bayi kemudian gempar masyarakatnya nah masyarakat itu mengatakan Pak Ya Saudara Harun, Ya Ukta Harun nah ayat ini menurut orang Barat menuduh Al-Quran itu salah persepsi, tahu nggak bahwa yang dimaksud Saudara Harun itu kan Mariam yang satunya, Mariam tadi Mariam Musa Harun itu padahal yang dimaksud ini kan ayat kepada Mariam ini, Binti Imron yang ini kok nyebutnya Saudara Harun nah harus dipahami bahwa begini kalau seseorang dituduh bersina itu kan Mariam dituduh oleh kaumnya bersina karena punya anak tanpa suami kemudian disebut ayahmu bukan orang yang jahat pasti disebut ayahnya kamu bapaknya mas Allah baik terus ibumu juga orang baik ibumu ayahmu Hana dan apa Imron orang baik-baik kok kamu punya anak tanpa suami kemudian kenapa nyebut Harun Harun itu leluhurnya jadi kabilahnya sukunya leluhurnya itu disebut kalau orang Arab atau orang Yahudi itu pasti nyebut leluhurnya kalau masalah moralitas itu pasti dibawa itu apa namanya kakek buyutnya kamu orang hebat kok Harun kok begini kira-kira begitu keturunannya jadi yang dimaksud saudara itu bukan berarti saudara kanung tapi itu Harun adalah leluhurnya karena Harun itu sudah ratusan tahun meninggal apa sebelum era Nabi Isa ini sudah sudah ratusan tahun beda beda abad itu beda generasi ya itu zaman Nabi Musa ini zaman Nabi Isa minum dulu minum dulu nah kemudian begini keluarga Imron adalah keluarga terhormat dan mulia dari Bani Israel Imron dan menantunya Nabi Sakarya adalah anggota Majelis Agung Sanhedrin yang mengurus Bait Suci Bait Suci itu rumah peribadatan Yahudi di Yerusalem di Baitul Maktis nah anggota-anggotanya itu adalah para ulama dari Bani Israel yang memang istimewa yang terpilih yang tidak sembarang orang masuk di situ nah Imron itu dan Zakarya termasuk keluarga pengurus Bait Suci nah kemudian keluarga dan yang kedua lagi yang berat mengatur mengelola Bait Suci itu harus keturun Nabi Harun Nabi Harun itu keturunan dari Levi bin Yaakub kan Nabi Yaakub punya 12 anak akhirnya jadi 12 suku dari anak itu nah itu keturunan dari Levi itu bin Yaakub nah itu Nabi Harun dari situ jadi yang mengurus rumah Bait Suci itu adalah keturunan Harun sehingga waktu Mariam dituduh itu Harunnya dibawa-bawa sama kaumnya karena memang ini kan haknya turunannya Harun kira-kira begitu jadi bukan bukan angkuran salah ini orang orientalisnya yang salah paham gak mengerti kenapa kata-kata Harun itu keluar di tuduhan pada ini nah kemudian yang dimaksud mikrob kan Mariam besar tinggal di mikrob Bait Suci yaitu sebuah ruangan tempat tokoh agama Bani Israel beribadah hanya orang-orang spesial yang boleh masuk Bait Suci kenapa keturunan Nabi Harun yang berhak mengelola Bait Suci karena dulu dari Bani Israel waktu Nabi Musa dipanggil di bukit Tursina itu Bani Israel ikut nyembah sapi tuh karena ada kisahnya tuh disuruh oleh Samiri nah hanya kabilahnya Bani Harun aja yang gak mau nyembah sapi sehingga kabilah ini lebih terjaga yang lain kebawa kebawa Samiri ikut nyembah lembu gitu ya nah ini nasabnya Harun lebih terjaga karena waktu itu Harun saya gak bisa ngomongin suku lain tapi suku saya masih bisa saya ngomongin surun jagain itu Nabi Harun waktu itu kalau kita baca kisah Nabi Musa dan Harun itu ada nah kemudian Bait Suci kemungkinan besar memang di areal Masjidil Harum sekarang ini di ini kira-kira gambaran Bait Suci Bait Suci ini tempat ibadahnya Mariam di sini tuh sehari-hari tinggalnya di sini Mariam beribadah gak ada kegiatan lain ada ruangan buat perempuan nah ini kemudian tempat ini menjadi tempat yang sakral dan tidak boleh sembarang orang masuk ke wilayah Bait Suci ini nah ini sekarang saya mundur ke belakang ini ya itu ketika istri Imran bernajar ya ingatlah ketika istri Imran berkata Wahai Tuhan ku sesungguhnya aku bernadar kepadamu apa janin yang ada dalam kandunganku nanti kalau saya punya bayi akan jadikan sebagai hamba yang mengabdi kepadamu yaitu di Bait Suci itu tadi maka terlimalah nadharku ini sesungguhnya engkau lah mendengar lagi mengetahui jadi ini doanya Imran dan istrinya karena waktu itu Imran sudah khawatir punya anak satu teman perempuan itu asibah itu katanya kalau gak punya anak laki-laki kamu bisa telepar gak bisa beribadah di wilayah sini jadi pengen punya keturunan yang mengabdi di Bait Suci ini nah sehingga dia bernadar supaya punya anak laki padahal waktu itu Imran sama istrinya sudah tua semua kemudian Allah kabulkan nah ternyata begitu dikabulkan yang lahir perempuan kemudian pasti istri Imran itu anak kecewa saya kira-kira saya minta laki-laki kok adanya perempuan akhirnya ya sudah lah dikasih nama Mariam itu ya padahal nama itunya kan bernadar untuk pengabdi itu nah padahal biasanya yang boleh tinggal itu hanya kaum laki-laki akhirnya setelah Mariam lahir ya sudah dia terima takdirnya Mariam menjadi salah satu penghuni baik suci nah kemudian Mariam dalam pemeliharaan Zakaria Nabi Zakaria ya jadi setelah Mariam agak kira-kira agak gede sedikit ya mungkin ya waktu anak-anak kan sama ibunya sama ayahnya nah ini tidak diceritakan apakah waktu itu Imran sudah meninggal atau tidak soalnya begitu Mariam sudah agak dewasa kemudian diserahkan perawatannya ke Zakaria kemungkinan walaupun ini tidak ada ayahnya tidak ada kemungkinan Imran itu sudah meninggal waktu anaknya Mariam itu mulai remaja gitu ya di bayi suci kemungkinan itu sudah meninggal kemudian di kalangan mereka diundi akhirnya terpilih Zakaria untuk memelihara Mariam kemudian Mariam ditaruh di mikrob di bayi suci itu di Yerusalem nah kemudian Zakaria itu ya namanya Nabi sama-sama soalnya kemudian dia suka nengokin ke kamarnya Mariam terus dia lihat wahai Mariam ini kok ada makanan dari mana ini kira-kira begitu ya dia mungkin sudah bawa bungkusan makanan buat Mariam karena disitu kan gak ada orang terus kok ada makanan jawabannya Mariam ini datang dari sisi Allah sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan jadi waktu Zakaria menengok ke kamarnya ke mikrobnya Mariam ada makanan dan itu gak sekali rutin terus ternyata Allah ngasih hidangan langsung dari langit buat Mariam itu betapa istimewanya Mariam itu di mihrab yang tersendiri Zakaria yang dikasih amanat untuk menjaga iparnya ini juga kemudian juga apa namanya amanat mertuanya ternyata Mariam sudah punya makanan sendiri sudah gak sekali gak dua kali jadi bingung ini dari mana ini makanan untuk saya yang tugasnya ngirim makanan kalau kamu sudah ada ternyata hidangannya itu Allah kasih langsung betapa istimewanya Mariam itu sampai Allah kirim hidangan langsung gak sekali gak dua kali gitu ya karena Mariam tinggal di bayi suci itu bertahun-tahun nah kemudian Zakaria juga sudah tua akhirnya merasa berdoa juga saya pengen punya anak seperti yang Mariam kira-kira begitulah ya disanalah Zakaria berdoa pada Tuhannya wahai Tuhanku berilah aku keturun yang baik dari sisimu sesungguhnya aku mendengar doa nah Zakaria itu juga sudah tua juga gak punya anak juga istinya juga sudah tua sudah mandulah kira-kira sudah menopos tapi belum punya keturunan nah tapi dikasih amanat seorang wanita yang soleha begini dia tambah pengen lagi nih ya Allah saya kok dikasih amanat ini orang kok luar biasa begini sampai Allah memperhatikan betul makanannya didangannya diturunkan dari langit sehingga dia berdoa kemudian Allah kabulkan nanti punya keturunan namanya Yahya Nabi Zakaria punya keturunan namanya Yahya jadi Nabi lagi nah nanti Yahya gedenya hampir sama dengan Nabi Isa itu sepupu dan seumuran Mariam kan sudah dewasa di di mikrobnya itu ya nah ini jadi Mariam pun dapat makanan langsung dari langit nah kemudian kemuliaan Mariam ini di surat Al-Imran Al-Imran ayat 42 dan ingatlah ketika para malaikat berkata wahai Mariam sesungguhnya Allah memilihmu mensucikanmu dan memilihmu dari atas perempuan di seluruh alam jadi ini malaikat hadir di depan Mariam mengatakan bahwa Allah telah memilih kamu memulihan kamu di atas semua wanita nah ini suatu pengorbanan yang luar biasa jadi Mariam juga didatengin malaikat malaikatnya para malaikat gak cuma satu berarti tuh para malaikat berarti kan banyak tuh ngasih tahu sama Mariam Allah telah memulihan kamu sehingga para ulama banyak menyebut Mariam itu nabi dari kalangan wanita nah itu itu karena kelebihannya Mariam seperti itu tapi kan ada lagi yang mengatakan gak ada nabi wanita ya sudah kalau itu kan hanya persepsi aja tapi kedudukan dan kemuliaan Mariam itu sudah seperti apa para nabi yang lain didatengin malaikat dikasih hidangan kemudian di apa namanya disebut-sebut namanya di dalam Al-Quran nah kemudian Allah mengatakan bahwa kamu dimuliakan oleh Allah kira-kira betapa senangnya dikasih kabar gembira begitu ya nah ini namun di satu sisi di surat Al-Ma'idah yang lain Allah juga berfirman pada Isa dan ibunya wahai apa ketika Allah berfirman heya Isa putama Mariam apakah kamu mengatakan pada manusia jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah Isa menjawab mahasiswa engkau tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku jika aku pernah mengatakan maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang engkau itu jadi di surat Al-Ma'idah ini Allah bertanya kepada Isa dan ibunya kira-kira begitu apakah kamu pernah ngomong sama manusia bahwa jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan sebetulnya pertanyaan ini Allah sudah tahu ini kan masa Allah nanya kira-kira begitu Allah bertanya sebetulnya untuk menepis isu yang berada di masyarakat bahwa kok ada yang menyebut Isa dan Mariam itu sebagai Tuhan selain Allah jadi Allah hanya nanya tapi pesannya itu hanya ngasih tahu saja ini ternyata ini Isa sama ibunya gak ngomong apa-apa gak ngomong saya sebagai Tuhan yang harus disembah dimuliakan iya disuncikan iya tapi tidak untuk disembah aku sebagai Tuhan jadi pertanyaan ini bukan berarti Allah gak tahu kemudian jawabannya Isa juga kamu kan tahu gak mungkin saya ngomong kamu gak tahu kira-kira begitu jadi ini pertanyaan sebetulnya nawaitunya untuk memberi kabar ke orang lain bahwa Isa tidak pernah ngomong apa-apa tentang ketuhanan dirinya itu hanya ulah manusia yang yang berlebihan itu ya nah kemudian ini di surat Al-Maidah 75 itu Malmasih Ubnu Mariam Illa Rasul Al-Masih Putera Mariam itu hanyalah seorang Rasul kan jelas Al-Masih Putera seorang dan ibunya seorang Sidikoh orang yang jujur yang terpercaya yang apa namanya yang amanat kemudian keduanya biasa makan biasa makan kayak manusia gitu jadi artinya kemudian apa namanya perhatikanlah perhatikanlah kemudian kemudian jadi akuran hanya menyebut Mariam itu wanita sidikoh wanita yang mulia yang tapi tidak sampai ke gerajat yang sebagaimana keyakinan orang Nasrani nah sekarang ada istilah Injil Rahasia nah ini nanti kita sebutin juga wahai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu semunyikan dan banyak pula yang dibiarkan sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah yaitu Al-Quran ini dan kitab yang menerangkan jadi begini ini Al-Quran ini menjelaskan bahwa di kitab-kitab sebelumnya yang dipakai Umat Nasrani itu banyak hal yang disemunyikan selain disemunyikan banyak juga yang ditambah-tambahin tahu enggak jadi yang ada yang disemunyikan ada yang ditambah-tambahin nah ini akuran mengoreksi perilaku mereka sebagai contoh misalnya Alkitab di sisi agama katolik ada 73 kitab di protesan ada 66 kitab gereja todok ada 75 kitab semuanya terdiri dari perjalanan lama dan baru nah yang disemunyikan banyak yang ditambahin itu juga banyak banget tuh nah injil yang disemunyikan atau tidak diakui oleh gereja disebut injil apokrifa atau injil rahasia tersemunyi disemunyikan dan tidak diakui nanti insya Allah di sesi berikutnya nanti banyak tuh kisah-kisah injil apokrifa nanti kita akan bahas injil-injil yang tidak diakui oleh gereja yang ada ini nah itu disebut injil yang disemunyikan dan Al-Quran tadi sudah menyebutkan sesungguhnya Al-Quran ini menjelaskan pada isi kitab yang kamu sembunyikan jadi memang ada itu apa ada isilah injil yang tersembunyi ada nanti gereja itu juga banyak yang tidak cocok dengan injil yang tersembunyi itu dan itu Al-Quran sudah menjelaskan kamu ini banyak menyemunyikan kira-kira seperti itu ya nah injil yang resmi disebut kanon prosesnya disebut tanonisasi nah ini sekarang habis ini saya jelaskan mulai kapan ada injil resmi dan yang yang sebagian tidak resmi yaitu pada peristiwa konsili ini saya ini ini ada pada salah apa salah satu pendorong utama dilakukan konsili atau rapat agung di tahun 325 Masehi berarti ini kira-kira sudah 200 tahun lebih setelah Nabi Isa meninggal umat Kristen sepenuhnya Nabi Isa itu merebak berbagai macam aliran dan keyakinan terutama keyakinan Arius yang menolak ketuhanan Yesus atau Nabi Isa nah kemudian ini mereka bingung nih agama kok macam-macam alirannya gitu ya satu bilang Yesus Nabi satu bilang Tuhan akhirnya dirapatkan disini nih namanya konsili Inesia nah ini kemudian setelah keputusannya itu diveto apa divoting divoting ya barang siapa yang menolak Tuhan Yesus dianggap sesat dan injinya tidak diterima dan sebagainya ini dari sini nih bermula doktrin Trinitas itu dari sini dari konsili Inesia nah nanti terkait dengan Maryam juga dari sini implikasinya kemudian sikap berlebihan Kristen terhadap Maryam nah ini akhirnya nah ini pada awal mulanya doktrin Trinitas itu kan ada tiga Tuhan itu dulunya itu Tuhan Allah Tuhan Yesus dan Rok Kudus dulunya itu ini Maria tau enggak dulunya itu Maria itu sebagai Tuhannya tau-tau diganti Rok Kudus tau enggak tapi mau diganti apa saja ya tetap sesat itu ya Tuhan Allah cuma satu ditambahin Tuhan Yesus nah itu terus dulunya Maria sekarang menjadi Rok Kudus Maria memang sudah dikeluarkan dari Trinitas itu diganti Rok Kudus tapi hakikannya sama Trinitas juga hakikannya mereka juga menuankan manusia yang satu kalau Rok Kudus itu kan sebenarnya Malaika Jibril itu ya dituankan itu ya sama juga sesatnya nah nah ini salah satu contoh bentuk penuhanan terhadap Maria ini 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 gambar pemujian Maria di dalam Katolik kalau Protestan enggak mau begini Katolik mau tuh Maria sudah seperti apa kayak Tuhan itu bikin patung-patungnya itu nah itu Katolik melakukan sikap berlebihan kelewat pada Maria seperti Tuhan dibikin patung-patungnya di sembah-sembah tuh diarak apalagi kalau di daerah Amerika Latin atau di Spanyol di Portugal yang Katolik itu ini apa namanya jadi karnaval apa Maria-Maria ini walaupun secara tersurat sudah tidak sebagai Tuhan tapi pemujaannya sudah seperti ini nih arah keliling kota itu kalau di Amerika Latin atau di Spanyol Portugal begini ya caranya di Brazil dan sebagainya seperti itu nah kemudian nah ini ada juga gerakan Kristen dulu menolak agonisme menolak kebanyakan patung kira-kira gitu ya dulu banyak gereja patung Maria nanti mungkin patung apa Elizabeth pipinya masukin di ini gereja dan sebagainya nah kemudian muncul gerakan di gereja itu membuangin patung-patung itu karena ini seperti penyembahan tahun berhala jadi pengkutusan terhadap Mariam itu sudah lewat batas itu loh sudah jadi patung-patung di sembah-sembah sana-sini akhirnya mereka juga riso sendiri terutama dari protesan ini riso dengan apa kebanyakan patung-patung Maria itu nah kemudian sekarang ada di tradisi Islam dan Kristen ini berbeda tentang Zakaria ya di dalam angkuran jelas yang memelihara Mariam dan menjaganya adalah Zakaria tapi di Kristen enggak ada dalam Kristen yang memelihara namanya Yusuf si tukang kayu tahu enggak nah Zakaria juga profesi tukang kayu apakah ini sama atau tidak tapi kayaknya bukan bisa juga Yusuf itu fiktif nah nanti saya jelaskan begini jadi dalam angkuran bapak yang memelihara Zakaria Nabi Zakaria yang merawat Mariam nah kemudian di mereka itu yang merawat Mariam itu Yusuf tapi terus jadi suami yang Mariam nah jadi suami yang Mariam jadi Yusuf itu akhirnya menikah dengan Mariam kemudian apa namanya supaya menambah istat tanpa ayah nah padahal Yusuf menurut mereka sudah punya anak namanya Yaakobus nah jadi Yusuf jadi ayah suaminya Mariam kemudian menikah dengan Mariam nah di Al-Quran memang tidak dijelaskan apakah Mariam menikah atau tidak kita enggak pernah tahu gitu ya tapi figur figur Zakaria itu tidak ada tapi figur Yusuf ada nah kemudian Yusuf menikah padahal Zakaria itu menikahnya dengan nasibah kakaknya kakaknya Mariam itu dan Yusuf juga Zakaria juga udah tua juga nah ini menjadi pertanyaan kok apa namanya berbeda nah ini ada pendapat laki begini di kalangan Bani Israel itu dia enggak apa namanya enggak mempercayai Nabi Isa itu sebagai Mesiyah atau Juru Selamat karena menurut keyakinan Bani Israel yang berat menjadi Juru Selamat adalah keturunan Nabi Daud tahu enggak sedangkan ini Nabi Isa keturunannya Nabi Harun jadi mereka Bani Israel saya enggak mau Harun keturunan Nabi Daud nah akhirnya muncul Yusuf itu Yusuf keturunan Nabi Daud jadi supaya Yusuf jadi Bapaknya Bapaknya Isa tapi kan Yusuf Bapak Tiri kalau memang betul ya Bapak Tiri kan nasabnya enggak bisa nah ini kayaknya apa kompromi itu enggak Wallah Alam jadi ini keberadaan Yusuf itu misterius kita tidak akan apa namanya menolak karena kita meyakini yang melihara adalah Nabi Zakaria Al-Islam nah nanti InsyaAllah di pertemuan selanjutnya masalah apa namanya bagaimana Isa dan lahir dan sebagainya kemudian apakah di apa namanya dibawa pohon atau kalau menukiskan di kandang domba nanti akan dijelaskan dan nanti dijelaskan pada hari ini kita sudahi dulu tentang Mariam mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat kalau salah dari saya dan dari setan kalau benar dari Allah dan mudah-mudahan bisa memberi tambahan informasi silakan yang mau bertanya mudah-mudahan saya bisa menjawab tapi kalau pertanyaan yang belum saya bahas saya insyaAllah gak berani jawab nanti aja nunggu berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Disitu disebutkan bahwa orang Bani Jawa itu mempunyai 27% DNA dari Semin Bani Opa. Itu memenunjukkan. Jadi mungkin karena kebetulan itu pernah dua bulan yang lalu saya sampaikan di sini. Dan juga saya tulis di dalam kulitnya masyarakat itu tentang Ibrahim. Terus kedua itu tentang Mehlab. Di dalam Quran kalau nggak salah. Nabi Yahya, ini Nabi Yaakaria, membangun Mehlab. Mehlab dicari ikut pak. Dia baru membangun Mehlab. Kemudian Mariam tiba di Mehlabnya Nabi Yaakaria. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bila-bila anak bulan yang lalu kepada Hubungan yang karya dengan Mariam itu kan nggak ada hubungan apa-apa. Dia tinggal di Mehlab, Mehlabnya. Dia perempuan, dia karya. Itu kan mungkin pertanyaan. Jadi pak saya tanyakan. Jadi bagaimana jawabannya waktu itu? Di sini. Di sini. Di sini. Bahwa saya tanya ada. Mariam. Mariam itu tidak apa-apa. Kemudian. Ya udah. Yang menjelaskan. Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya begini ya. Yang kita dengar dan masur di buku-buku dan tafsir-tafsir itu kan Ibrahim istrinya dua. Saya nggak dengar lagi kalau ada istri lagi yang di Asia Tenggara di apa namanya di Melayu gitu ya. Saya nggak pernah dengar nggak pernah baca. Dan harus dipahami juga begini. Istri dua saja repot banget tuh. Dari Baitul Magdis ke Mekah itu kalau jalan itu naik onta dua minggu. Kalau misalnya di Jawa berapa tahun. Nah kira-kira ada bini di Jawa siapa yang sanggup punya bini jauh-jauh begitu. Itu dari Baitul Magdis saja ke Mekah saja apa namanya dua minggu. Bahkan Siti Hajar itu jarang di ibaratnya jarang digauli suaminya. Karena ditinggal di Mekah itu ya. Pasti kayak apa pusirnya kayak apa repotnya apalagi suruh nambah koleksi lagi di Asia Tenggara. Saya kira ini cerita itu perlu di apa namanya saya perlu dipertanda tanyain lah. Karena itu nggak masuk kemudian gimana Nabi Ibrahim bisa ke Asia Tenggara, ke Melayu dan sebagainya. Uang dua tempat itu saja sangat jauh. Perjalanan itu dua minggu. Lanjut lu, bukan ternyata ada dua ini satu. Yang dua saya jawab lagi. Tadi masalah mikrob itu ya. Sebetulnya yang dimaksud ini Baitul Suci kan sudah ada. Bukan bangun lagi. Cuman karena ini mariam perempuan dikasih seket ruangan khusus perempuan. Kan bikin seket itu nggak repot. Oh iya ini karena perempuan kan biasanya itu laki-laki. Cuman bikin seket-seket saja buat Mariam. Bahwa supaya nggak diganggu orang laki-laki tersendiri aja. Bangunan baik cucinya sudah ada sebelumnya. Cuman ini dikasih ruangan khusus lah kira-kira begitu. Kan bisa nyeket di aliman aja di atas ada seket-seketnya juga. Iya. 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 Kalau caranya bahwa Ismail itu istrinya jelas-jelas Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harus dibuka Tapi ini adalah salah satu cerita tentang Ibrahim, Mariam, dan Nabi Isa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah kita Terima kasih 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 Seperti kamar khusus untuk bertakorong kepada Allah. Seperti kamar khusus, Nabi Ismail, lebih baik untuk Allah. Seperti saya jelasin, itu semacam bilik saja.